Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi Bersama Ismail Di channel Ismaili Brani Jangan lupa like, share, dan komen Oke teman-teman semua Pada kesempatan malam hari ini Saya akan berbagi 10 tips Menjaga mata Anda Gimana sih? Apa 10 tips itu? Oke Oke teman-teman semua Yang pertama Yaitu adalah Makan buah dan sayuran Siapa yang suka buah Sama sayuran Tunjuk jari Saya tidak suka Saya sukanya daging-daging Saya suka yang lemak-lemak dan sebagainya Nah itu Bisa memperparah ya teman-teman Karena bisa mengakibatkan kolesterol Dan Saluran darah itu Lambat gitu dan Tersumbat gitu ya Oke yang pertama adalah Makan buah-buahan Dan sayuran Apalagi Sayuran yang mengandung Sama buah yang mengandung Vitamin A Apa itu? Vitamin yang sangat bagus Untuk mata Vitamin A Contohnya apa? Contohnya ya Wortel Papaya Dan sebagainya Yang merah-merah itu ya Oke Yang kedua adalah Hindari memakai lensa kontak Teman-teman ya Lensa kontak gimana? Iya Karena menyebabkan kerusakan mata Permanen teman-teman ya Serta ketidaknyamanan Pada mata anda ya Hindari lensa kontak Kemudian Penggunaan Lensa Penggunaan apa itu? Tetes mata Itu pun juga Dihindari ya teman-teman ya Karena memang Apa itu? Memang tidak baik gitu ya Kita supply Apa? Cairan-cairan yang Aslinya itu hanya Bisa mengurangi Tetapi Nanti berdampak negatif Di kemudian hari gitu Oke Yang keempat adalah Gunakan mentimun Teman-teman Tau kan mentimun Yang sering kita Makan pada saat Makan pecelele gitu kan Nah itu mentimunnya Jangan diminum Tapi tampilkan di mata Oke ya Tampilkan di mata gitu ya Pada saat mau tidur ya Nah gunakan mentimun Untuk mengompres Kelopak mata ya Taruh irisan mentimun Itu yang dingin ya Yang dingin Di atas kelopak mata Selama 10 menit ya 10 menit gitu Nanti Fungsinya untuk Mencegah mata Bengkak ya teman-teman Yang kelima adalah Pakailah kacamata hitam Pelindung UV Nah kalau Kacamata pelindung ya Itu saya pakai Yang kacamata ini teman-teman ya Kacamata premium 7 sunglass Dari Keling Bukan dari perusahaan yang lain Dari Keling Nah kenapa saya Pilih yang dari Keling ini Karena Kacamata ini Di samping keren banget Tetapi Kacamata ini Mempunyai Kandungan ion negatif Yang sangat tinggi Kemudian Lensanya ini itu Dengan teknologi review Teman-teman Jadi sangat terupdate Buanget gitu Jadi ini Nggak ada yang Ngalain lah gitu Ibaratnya gitu Ya Kalau harga sih Setara dengan Kualitasnya ya teman-teman ya Kalau kita hanya pakai Yang belasan ribu Itu juga Ya hanya Aksesoris doang gitu Nah kalau Sama-sama Pakai kacamata Yaudah Yang ada Fungsi terapinya gitu Terapi ada Pencegahan ada Perlindungan ada Nah itu sangat cocok banget gitu Nah Oke Kemudian yang keenam Adalah Hindari Duduk terlalu lama Depan komputer Depan HP Dan sebagainya Ini kenapa Yang namanya Mencegah itu lebih baik Daripada mengobati Teman-teman ya Tetap kita harus Menjaga diri Dari Terlalu lama Depan komputer Atau laptop Ya Karena memang Nggak baik untuk mata Ya Oke Yang ketujuh adalah Gunakan Kenakan Kacamata Di saat yang tepat Jangan Kemudian Pakai kacamata Terus Nah Apalagi teman-teman Yang Yang apa itu Yang Punya keluhan Mence plus silinder Itu juga Kalau teman-teman Pakai kacamata itu Itu nanti Satu tahun Dua tahun Akan nambah Yakin Nggak akan Mengurangi Atau menyembuhkan Itu hanya Kacamata baca Sama Kacamata yang Bantu lihat aja Bukan kacamata terapi Ya Pakai kacamata ini Yang ada terapinya Oke Nah Yang kedelapan Adalah Jangan membaca Dengan cahaya yang redup Ya Karena itu juga akan Memfosir Mata ini Untuk bekerja lebih keras Jangan Oke Yang kesembilan Adalah Jangan Melihat Dengan cahaya yang terlalu terang Ini juga akan Menusuk mata Nah Kalau terlalu terang Kayak Sinar matahari Yang sekarang itu Ini Proteksinya ini Banget ya Cocok banget Ya Karena Kacamata ini Itu Teman-teman Lihat Apa itu Lihat Matahari pun Tidak Tidak terlalu silau Apalagi Cuman sinarnya Secara Radiasi Seperti itu Oke Yang kesepuluh Adalah Melatih mata Untuk membuatnya Untuk bersantai Jangan terlalu tegang Jangan terlalu Apa itu Serius Di depan laptop Misalkan Kita kerja Itu ya 10 menit 20 menit Itu harus Kita Refresh lagi Misalkan Kita Pause dulu Laptopnya Kemudian Kita keluar Melihat Pemandangan yang Indah Gitu 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 Teman-teman Semua Nah Itulah Tips 10 tips Buat Anda Untuk menjaga Mata Anda Gitu Teman-teman Semua Ditunggu Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Semua Semua